Halo teman-teman, jumpa lagi di Pardamean Siombing Channel Di video kali ini kita jalan-jalan ke daerah Kayu Tangi Ujung Atau ke jalan Haji Hasan Basri Yang berada di Kecamatan Banjermasin Utara Nah kita akan melihat Situasi terkini penyeberangan kapal LCT yang berada di Sungai Alalak ke Beranas ini teman-teman Video ini kami buat pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah Seperti yang kita lihat di awal tadi teman-teman Jadi sekitar seminggu terakhir ini Di daerah Kayu Tangi atau di jalan Haji Hasan Basri ini Terlihat mulai rame lagi armada angkutan barang atau truk-truk Yang parkir menunggu antrian masuk ke penyeberangan kapal LCT Nah memang seperti kami lihat teman-teman memang ini disebabkan karena Kondisi jalan di jalan Gubernur Sarkawi atau jalan lingkar utara saat ini sedang rusak parah Kembali sehingga angkutan atau armada truk-truk ini tidak bisa lewat jalan lingkar utara atau jalan Gubernur Sarkawi Ataupun kalaupun bisa kemungkinan sangat beresiko tinggi mereka melewati jalan Gubernur Sarkawi tersebut Jadi akhirnya armada truk ini kembali melalui penyeberangan LCT yang berada di sungai Alalap berangas ini teman-teman Di video ini kita sekedar jalan-jalan saja ya teman-teman Melihat situasi terkini penyeberangan kapal LCT yang berada di Alalap berangas Banjarmasin ini teman-teman Harapan kita tentu saja semoga arus distribusi barang tetap lancar ya teman-teman Yaitu distribusi barang ke kabupaten-kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan Seperti Kabupaten Waritokuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan Dan lain-lain ya teman-teman kabupaten-kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan Juga ke Provinsi Kalimantan Tengah teman-teman Seperti kita ketahui memang distribusi barang ini atau armada-armada ini kan menuju ke Provinsi Kalimantan Tengah Dan juga ke kabupaten-kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan Oke teman-teman jadi kita simak dan kita tonton terus ya video kita ini sampai selesai Bagaimana situasi terkini penyebrangan kapal LCT yang berada di Alalak berangas ini Dan ini kita akan memasuki lokasi penyebrangan kapal LCT yang berada di Sungai Alalak ini ya teman-teman Dan ini memang posisinya berada di samping proyek jembatan Sungai Alalak teman-teman Seperti kita lihat ini ya teman-teman Jadi kita melalui jalan yang berada di samping jembatan Sungai Alalak ini Dan posisi penyebrangan kapal LCT itu berada di samping atau tidak jauh dari jembatan Alalak ini teman-teman Dan saat ini kita berada di lokasi atau di tempat penyebrangan kapal LCT ini teman-teman Nah ini seperti kita lihat baginyalah situasi saat ini di lokasi penyebrangan kapal LCT yang berada di Sungai Alalak ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ini teman-teman kami lihat ada dua unit ya ada dua unit kapal LCD yang beroperasi melayani penyeberangan alalok ini selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman demikian dulu video kita kali ini ya dan bagi teman-teman yang suka dengan video-video kami silahkan di like di komen dan di subscribe ya oke teman-teman Terima kasih atas waktunya menonton video kami dan sampai jumpa ya di video kami selanjutnya salam selamat menikmati